Selamat menunaikan pada sholat subuh bagi warga dikai Jakarta dan sekitarnya yang berjalankan. Pemirsa sementara kita beralih ke informasi lainnya, dataran tinggi dieng hingga kini terus menjadi magdet bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Meski berhawa dingin ekstrim, panorama alam yang bermuka membuat para pengunjung betah berlama-lama di lokasi tersebut. Destinasi wisata alam dieng di Banjarnegara Jawa Tengah masih menjadi magdet karena menyuguhkan panorama alam dan hawa dingin ekstrim. Saat cuaca cerah, suhu di dieng berkisar antara 8 hingga 15 derajat Celcius. Bahkan pada saat bulan-bulan tertentu, suhu bisa turun hingga di bawah 0 derajat dengan embur es menyelimuti kawasan ini. Selain menikmati kesejukan udara dataran tinggi, wisatawan juga bisa melihat bangunan candi kuno dengan mengunjungi benda-benda peninggalan purbakala seperti candi dan juga arca. Ada 4 candi di komplek Candi Arjuna yang bisa didikmati wisatawan yaitu Candi Punta Dewa, Candi Serikandi, Candi Gatot Kaca, dan Candi Arjuna. Berdasarkan catatan sejarah, Candi-Candi ini dibangun pada tahun 809 Masehi oleh Kerajaan Mataram Kuno pada masa pemerintahan Raja Rakewarak, Diawanara. Untuk tahun ini kita mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Untuk tahun ini sampai dengan pekan lebaran kemarin saja kita sudah lebih dari 5 miliar dari target 10 miliar yang ditarget oleh Bapak Bupati. Meski sudah sangat tua, 4 candi di komplek Candi Arjuna ini masih kokoh berdiri dan bisa didikmati wisatawan dari dekat baik untuk menikmati keindahan seni relifnya ataupun sekedar berfoto. Kita optimis untuk mencapai 10 miliar karena kunjungan wisatawan juga terus meningkat untuk seperti minggu-minggu ini pun liburan ini juga wisatawan banyak. Dieng atau Dieng yang memiliki arti kayangan dalam kamus istilah jauh kuno, konon dibangun sebagai tempat suci untuk bermeditasi. Alamnya yang menawan dan udaranya yang sejuk memang sangat tepat untuk sejenak mengistirahatkan pikiran. Nah, Anda yang belum memiliki tujuan wisata air tahun bisa menjadikan Dieng sebagai pilihan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, INews, melaporkan.